Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang dikenal memiliki banyak sekali pegunungan di sekitar wilayahnya dan tersebar hampir di setiap pulau dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua Selain menyuguhkan pemandangan keindahan alam yang menakjubkan kehadiran gunung berapi di Indonesia juga mempunyai pengaruh besar terhadap kesuburan tanahnya gunung-gunung ini kebanyakan mengelilingi pulau yang ada di Indonesia dan dari sekian banyak jumlahnya ada beberapa di antaranya yang memiliki ketinggian di atas rata-rata dan inilah daftar 10 gunung tertinggi di Indonesia sebelum melanjutkan menonton jangan lupa like dan subscribe agar semakin berkembang channel ini dan bisa memberi manfaat bagi kita semua yang ke 10 gunung Latimojong gunung Latimojong memiliki puncak bernama Rantemario termasuk dalam deretan 10 daftar gunung tertinggi di Indonesia Latimojong sendiri terletak di wilayah Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan dengan akses pendakian cukup rumit dibutuhkan waktu sekitar 10 jam perjalanan untuk sampai di puncaknya melalui jalur pendakian bisa diawali dari desa Karangan salah satu pesona Latimojong yang bisa ditemui di sepanjang jalan menuju ke atasnya adalah keberadaan hutan lumut serta aliran airnya yang begitu jernih serta menyegarkan dan memiliki medan pendakian yang bercabang-cabang mengharuskan para pendaki untuk lebih berhati-hati dalam memilih jalan dan disarankan menggunakan jasa pemandu dari warga sekitar sehingga tidak tersesat di perjalanan dan dengan ketinggian 3.478 meter di atas permukaan laut menjadikan gunung Latimojong menjadi gunung tertinggi ke-10 di Indonesia yang ke sembilan Gunung Sanggar Gunung Sanggar berlokasi di daerah Sembalun Lawang Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Gunung Sanggar ini sebenarnya masih satu gugusan dengan Gunung Rinjani namun soal kepopulerannya masih kalah jauh namun begitu keindahannya sangat layak untuk dinikmati ketika kita berputualang ke Pulau Lombok jangan selalu pergi ke Rinjani cobalah sesekali mengeksplor Gunung Sanggar dan temukan keindahannya tidak kalah jauh dengan Gunung Rinjani dan dengan ketinggian 3.564 meter di atas permukaan laut menjadikan Gunung Sanggar menjadi gunung tertinggi ke-9 di Indonesia yang keelapan Gunung Semeru Gunung Semeru memiliki ketinggian kurang lebih 3.676 meter di atas permukaan laut membuat Gunung Semeru menjadi gunung tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi ke-8 di Indonesia Gunung Semeru terletak di wilayah Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ia pun masih masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Puncak Gunung Semeru terkenal dengan nama Mahameru dan memiliki kawah dengan nama Jong Ring Saloko membuatnya menjadi salah satu tempat pendakian favorit di Pulau Jawa dan dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut menjadikan Gunung Semeru menjadi gunung tertinggi ke-8 di Indonesia Yang ke-7 Gunung Rinjani Secara administratif, Gunung Rinjani ini letaknya mencakup 3 wilayah di Nusa Tenggara Barat yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur Rinjani ini merupakan ikon dari Pulau Lombok ia sangat populer karena menyajikan panorama alam yang begitu menakjubkan ditambah lagi medan pendakiannya yang cukup menantang Rinjani juga menjadi salah satu spot pendakian favorit untuk menuju puncaknya, terdapat 4 jalur alternatif yang bisa kamu jadikan opsi yaitu Via Sembalun, Senoru, Torean, dan Timbano Danau Segara Anak adalah permata dari Rinjani ini menjadi lokasi favorit bagi pendaki untuk berkemah, memancing ikan, atau berendam dalam air belerang hangat yang menenangkan dan dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut menjadikan Gunung Rinjani menjadi gunung tertinggi ketujuh di Indonesia Yang keenam, Gunung Kerinci Gunung Kerinci terletak di perbatasan antara Provinsi Jambi dan Sumatera Barat Kerinci juga dikenal dengan nama Peak of Indrapura dan ia terletak di kawasan Bukit Barisan serta dikelilingi oleh hutan lebat di sekitarnya perlu diketahui bahwa spot tersebut termasuk bagian dari Taman Nasional Gunung Kerinci salah satu situs warisan dunia UNESCO Gunung Api 1 ini menyajikan panorama alam yang menakjubkan lewat kawah bernuansa hijau di puncaknya dan juga 4.000 spesies tumbuhannya dan dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut menjadikan Gunung Kerinci menjadi gunung tertinggi ke-6 di Indonesia Yang kelima, Gunung Yamin Gunung Yamin berada di Pulau Papua dengan ketinggian kurang lebih 4.595 meter di atas permukaan laut memiliki luas sekitar 3.947 km persegi dengan keindahan alamnya yang begitu mempesona dijamin tidak akan membuat siapapun kecewa untuk mendakinya bukan hanya memiliki pemandangan menakjubkan dengan struktur bepatuan klasik, gamping, dan karang membuat medan pendakian yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki yang ingin menaklukkan Gunung Yamin tersebut dan dengan ketinggian 4.595 meter di atas permukaan laut menjadikan Gunung Yamin menjadi gunung tertinggi ke-5 di Indonesia Yang keempat, Gunung Gapilimsit Terletak tepat di barisan pegunungan Mauke, Papua Barat Gapilimsit juga dikenal dengan nama Mount Edenburg Untuk mendaki ke puncaknya juga dibutuhkan persiapan fisik dan mental yang cukup matang mengingat medannya sedikit agak menantang dan dengan ketinggian 4.717 meter di atas permukaan laut menjadikan Gunung Gapilimsit menjadi gunung tertinggi ke-4 di Indonesia Yang ketiga, Puncak Trikora Puncak Trikora letaknya juga masih di Provinsi Papua Spot tersebut memiliki nama lain yakni Wilhelmina atau Etiakob Puncak Trikora ini sangat populer karena menyuguhkan pemandangan alam yang begitu menakjubkan di mana dataran memanjangnya diselimuti oleh salju Keindahannya akan sangat sayang jika tidak diabadikan lewat gambar atau foto-foto Titik awal pendakian gunung ini adalah di Kota Dhani di lempah Baliem Wamena dan dengan ketinggian 4.760 meter di atas permukaan laut menjadikan Puncak Trikora menjadi puncak tertinggi ketiga di Indonesia Yang kedua, Puncak Mandala Memiliki ketinggian kurang lebih 4.760 meter di atas permukaan laut Puncak Mandala masuk sebagai urutan kedua dalam list gunung tertinggi di Indonesia Puncak Mandala juga berada di Provinsi Papua dan terletak tepat di perbatasan Papua-Nugini Mandala juga punya karakteristik yang sama dengan Puncak Jaya di mana diselimuti oleh salju namun keberadaan saljunya sudah mulai berkurang akibat adanya pemanasan global dan dengan ketinggian 4.760 meter di atas permukaan laut menjadikan Puncak Mandala menjadi gunung tertinggi kedua di Indonesia Yang pertama, Puncak Jaya Puncak Jaya atau dikenal juga dengan Karstens Piramid berhasil menduduki urutan pertama sebagai deretan gunung tertinggi di Indonesia dengan ketinggian mencapai 4.884 meter di atas permukaan laut Selain karena ketinggiannya, Puncak Tinggi di Papua ini populer karena diselimuti dengan salju abadi dan ia pun masuk dalam daftar Seven Summit dunia Untuk mendaki sampai puncaknya, ada beberapa proses perizinan yang harus dilengkapi mengingat medan pendakiannya cukup berisiko Sebagai antisipasi, disarankan menggunakan pemandu berpengalaman terpercaya yang sudah diakui Medan pendakian yang sangat menantang akan terbayar seketika saat melihat pemandangan alam dari puncaknya ditambah lagi dengan keberadaan salju abadinya Dan dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut menjadikan Puncak Jaya menjadi gunung tertinggi di Indonesia Itulah daftar 10 gunung tertinggi di Indonesia Sebenarnya selain daftar di atas, masih ada sekitar 20 lagi puncak paling tinggi di tanah air kita ini atau mungkin jumlahnya lebih dari 100 yang belum diketahui Jadi, dari daftar di atas manakah yang menurutmu lebih menarik untuk ditelusuri di pendakian selanjutnya?